Intro Sejarah perkebunan karet dan angker ini, sebagian besar akhirnya terungkap. Ada darah dan air mata di belakangnya. Selimut horornya berbalut sedih di antara kengerian. Pagi harinya, seisi kamu gempar setelah tersebarnya berita tentang adanya dua pendatang yang sempat terjebak dalam situasi menyeramkan pada malam sebelumnya. Ini peristiwa geger kesekian kali yang terjadi di Sindang Hulu. Sebelumnya sudah ada beberapa kejadian yang dialami oleh warga, termasuk Yudha. Ramdan dan Ilham adalah orang luar pertama yang merasakan keseraman kejadian itu. Begitulah, desa yang tadinya aman dan meten teram beberapa bulan terakhir berubah jadi seperti kota mati. Penduduknya terkurung ketakutan di cekam misteri seram yang selalu terjadi belakangan. Membuat semuanya gak berani pergi keluar rumah kalau gak sangat terpaksa. Nek, semalam ada dua orang tamunya Pak Kades yang melihat hantu jubah itu. Mereka katanya sampai pingsan di musolah. Tamunya Pak Kades, kenapa malam-malam datangnya ya? Katanya sih mereka sebelumnya sempat kesasar di hutan sebelum akhirnya bisa masuk Sindang Hulu. Tuh, makanya kamu jangan dulu keluar malam, seram sekali. Mereka makin sering menampakkan diri. Yang lebih seram lagi Nek, katanya mereka melihat keranda yang ada di musolah terbang keluar. Kejalan Nek, kok seram sekali ya? Keranda, keranda itu sudah terbang ya? Percakapan membahas tentang beristawa itu juga terjadi di antara Yudar dan Nenek Sarmi di dalam rumah. Mereka cukup serius membahasnya sampai Yudar jadi teringat janji yang pernah diucap oleh Neneknya. Memang ada apa dengan keranda, Nek? Oh iya, Nenek kan janji mau cerita tentang hantu seram itu. Sekarang sepertinya saat yang tepat untuk cerita, Nek. Yudar menagih janji di akhir kalimat. Nenek Sarmi menarik nafas panjang. Matanya menerawang jauh kembali ke puluhan tahun sebelumnya. Menembus ruang dan waktu, coba mengingat-ingat lagi sedetal mungkin setiap peristiwa yang terjadi ketika beliau masih muda. Akhirnya, Nenek Sarmi mulai bercerita. Yudar duduk di atas dingklik kecilnya, memperhatikan dengan serius. Jadi, seperti yang sudah pernah Nenek bilang, kemunculan makhluk-makhluk seram itu bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, mereka sudah pernah muncul. Yang bisa Nenek ingat, mereka sudah pernah ada dua kali masa kemunculan. Yang pertama, ketika Nenek masih kecil. Yang kedua, ketika bapakmu dulu masih kecil. Kedua masa itu sangat seram. Desa ini sangat mencekam. Hampir sama dengan kali ini. Begitu Nenek Sarmi bilang, memulai ceritanya. Lalu, ada apa dengan kerandanya, Nek? Tanya Yudar penasaran. Nanti dulu, keranda punya alasan tersendiri. Kenapa dia akhirnya muncul. Biarkan Nenek lanjut ceritanya dulu, nak. Yudar mengangguk-angguk. Lalu, Nenek Sarmi lanjut. Beliau bilang, kemunculan makhluk-makhluk seram ini pertama kali ketika beliau masih kecil. Ketika masih berumur 13 tahun. Waktu itu juga sama. Kemunculan mereka membuat warga desa dirundung ketakutan. Tidak ada yang berani untuk keluar berkegiatan malam. Suasana jadi seperti desa mati. Sosok-sosok seram tinggi besar jubah hitam berkentayangan. Kemunculannya beberapa kali dilihat oleh penduduk. Gambaran bentuknya juga nyaris sama dengan yang dilihat oleh Yudar. Bergerak melayang tanpa menginjak tanah, jubah panjangnya melambai bergerak seperti tertiup angin. Nenek Sarmi muda juga dulu bertanya-tanya, siapakah makhluk seram ini? Apa maksud dari kemunculan mereka? Sampai ketika, orang tua Nenek Sarmi menjelaskan semuanya. Jadi menurut mereka, kalau makhluk-makhluk seram ini sudah muncul, Tandanya akan ada bencana besar yang menimbat desa sindang hulu. Begitu katanya. Kenapa mereka bisa seperti ini? Karena sebelum-sebelumnya, makhluk seram ini sudah pernah muncul. Dan hampir selalu ada bencana yang terjadi di belakangnya. Hampir selalu. Lalu, ada apa dengan keranda, Nek? Yudar masih penasaran dengan keranda. Jadi, kalau keranda itu sudah muncul, Tandanya, bencana sudah semakin dekat. Jawab Nenek Sarmi. Kemudian ada jedah ning di antara keduanya. Tapi tenang saja, kita akan baik-baik saja. Tuhan akan melindungi. Ucap Nenek Sarmi sambil tersenyum. Menenangkan hati cucunya. Memang, waktu itu bencana yang datang apa, Nek? Tanya Yudar lagi. Kemudian Nenek Sarmi menjelaskan. Ketika dia masih kecil, Bencana yang datang adalah menyebar wabah suatu penyakit yang pada saat itu nyaris mustahil untuk mendapatkan obatnya. Karena penyakit inilah, Banyak penduduk yang meninggal dunia enggak tertolong. Sementara peristiwa selanjutnya, Kira-kira 20 tahun kemudian, Desa Sindang Hulu mengalami bencana kekeringan. Kemaruh panjang, Sungai yang biasanya mengalir banyak air bersih, Jadi kering kerontak. Sawah dan ladang penduduk kekeringan. Bencana berlangsung selama berbulan-bulan. Akibatnya, banyak keluarga meninggalkan desa untuk pindah sementara ke tempat lain agar bisa terus menyambung hidup. Terjadi sekali lagi, ketika itu Sindang Hulu seperti desa mati. Nyaris kosong enggak berpenghuni. Tapi syukurlah pada dua pencana itu, desa ini bisa terselamatkan. Nenek yakin, kalau memang kali ini akan ada bencana lagi, kita pasti akan selamat. Tenang aja. Begitu Nenek Sarmi bilang sambil tersenyum. Oh, begitu ceritanya. Serem juga ya, Nek? Yudar akhirnya tahu semuanya. Perihal tentang kemunculan makhluk-makhluk seram yang sedang berkentayangan di desanya. Lalu, dua orang tamu Pak Paiman itu adalah orang dari perusahaan yang mau mengusur desa ini kah? Tanya Nenek Sarmi kemudian. Iya, Nek. Mereka orang-orang dari perusahaan itu. Jawab Yudar dengan nada sedih. Di sini, Nenek Sarmi sebenarnya sudah mulai merasakan kalau ada sesuatu gak mengenakan yang akan terjadi di desanya. Ada perasaan was-was bercampur sedih yang dirasakan. Tapi beliau sebisa mungkin berusaha untuk gak menunjukkan semuanya ke Yudar. Dan sepertinya, apa yang Nenek Sarmi bayangkan akan terjadi. Kedepannya, ternyata akan ada satu peristiwa besar di desa Sindang Hulu. Peristiwa mengerikan Sekitar jam 7 pagi, Ramdan dan Ilham sudah berada di rumah Kades, Pak Paiman. Tentu saja mereka diterima dengan baik oleh Pak Paiman. Karena juga mereka memang sudah pernah datang sebelumnya. Setelah sudah bercerita tentang peristiwa malam sebelumnya yang mereka alami, Ramdan dan Ilham akhirnya mulai berbicara langsung ke pokok bahasan. Maksud dari kedatangan mereka ke desa ini. Jadi, gimana Pak? Ada perkembangan bagus kah? Tanya Ilham membuka percakapan. Seperti yang sudah saya bilang, akan susah bagi warga sini untuk menjual tanahnya. Dan benar saja, setelah saya adakan pertemuan beberapa hari yang lalu, sebagian besar warga menolak menjual tanahnya. Jawab Pak Paiman. Berarti, ada sebagian warga yang mau kan Pak? Ramdan bersuara. Ramdan bersuara. adalah karena ada beberapa hektare pepohonan karet hasil dari peninggalan perusahaan Belanda di satu sudut desa. Pepohonan karet ini masih tumbuh dengan subur. Dan juga, ternyata bukan hanya desa Sindang Hulu saja yang dijadikan target untuk dikusur. Tapi, ada dua desa lainnya juga, yaitu, dua desa di sebelah desa Sindang Hulu. Tentu saja, banyak pertentangan dari warga. Sebagian besar dari mereka menolak pengusuran itu, walau dengan ganti rugi yang besar sekalipun. Sangat berat untuk meninggalkan desa ini. Sudah beberapa generasi kebelakang tinggal di sini. Gak mungkin untuk pindah, sangat berat. Tanpa disadari atau enggak, pada saat inilah, konflik di dalam desa perlahan mulai terjadi. Konflik yang bisa jadi akan berujung bencana besar. Begitulah, kemudian seiring waktu berjalan, karena berbagai macam alasan, satu persatu mulai ada warga yang akhirnya tergoda untuk menjual dan meninggalkan rumahnya, lalu pindah ke tempat lain. Kebanyakan warga yang pindah ini adalah warga dari desa tetangga. Tentu saja, warga desa Sindang Hulu semakin gunda, karena pada akhirnya, nyaris seluruh warga dari desa-desa terdekat sudah pindah meninggalkan rumahnya. Mereka semua pindah di tempat baru, sampai pada suatu saat. Hanya tinggal desa Sindang Hulu saja yang masih berdiri di tengah kepungan wilayah yang sebentar lagi akan dijadikan perkebunan karet. Setelah Ramdan dan Ilham, berikutnya seringkali perwakilan lain dari perusahaan perkebunan datang bernegosiasi. Seringkali juga Pak Paiman sendiri menemui mereka langsung. Kadang pula ditemani oleh banyak warga desa. Tapi tetap saja, pertemuan-pertemuan itu enggak menghasilkan kesepakatan. Warga desa bersikuku enggak mau menerima tawaran mereka. Alih-alih mendapatkan kesepakatan, malah hubungan kedua belah pihak jadi makin meruncing. Berujung dipenuhi rasa kebencian. Selang berbulan-bulan kemudian, perusahaan perkebunan sudah mulai kehilangan kesabaran. Mereka mulai coba menggunakan cara-cara jahat, memaksa penduduk untuk pindah. Salah satu caranya dengan menyewa dan membayar banyak preman untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi warga. Nah, seiring berjalannya waktu, intimidasi ini mulai membuahkan hasil. Sebagian warga mulai menerima penawaran, lalu menjual tanah dan rumahnya kemudian pergi meninggalkan desa. Namun, walaupun begitu, masih ada sebagian warga yang terus bersikeras untuk bertahan. Mati-matian mempertahankan tempat tinggal yang sudah mereka huni puluhan tahun. Saat inilah, mulai terjadi teror mengerikan. Satu persatu warga yang melakukan perlawanan menghilang tanpa kabar. Menurut cerita yang beredar, warga yang hilang itu diculik dan dibunuh para preman bayaran. Mayatnya dikubur di sekitaran hutan yang letaknya di pinggiran desa. Tidak memakan waktu lama untuk berita ini tersebar, membuat sebagian besar warga tersulut emosinya, walaupun ada pula yang malah jadi makin ketakutan. Tersebutlah dua warga yang bernama Supri dan Mariono. Mereka termasuk warga paling vokal menyuarakan perlawanan. Pada suatu hari, mereka mengumpulkan warga tersisa yang masih ingin bertahan di balai desa. Di antara puluhan warga itu, ternyata ada Yudar juga. Dia ikut hadir tanpa sepengetahuan neneknya. Yudar akhirnya termasuk orang-orang yang kukuh dengan pendirian untuk tetap tinggal di desa ini. Supri dan Mariono mengajak warga untuk melakukan perlawanan. Berapi-api, mereka membakar semangat warga yang sudah berkumpul ini. Menyuarakan untuk melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Suasana desa yang sudah mencekam jadi makin mencekam lagi. Warga tersisa sudah terbakar emosi. Sementara itu, di titik ini, Pak Paiman sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Serba salah. Salah satunya adalah demi keselamatan keluarga besarnya dan juga karena sudah melihat situasi yang makin mencekam. dengan berat hati, Pak Paiman memutuskan untuk meninggalkan desa Sindang Hulu. Kemudian pindah ke tempat baru yang jaraknya cukup jauh dari Sindang Hulu. Hingga pada akhirnya, bencana besar itu benar-benar terjadi. Perkelahian masal tidak bisa dielakkan lagi di satu sudut desa. Warga yang dipimpin oleh Supri dan Mariono melakukan perlawanan kepada para preman-preman bayaran. Lagi-lagi, di antara warga yang melakukan perlawanan, ada yudar di sana. Perkelahian berdarah itu berlangsung sengit. Masing-masing kubu menggunakan berbagai macam senjata tajam. Singkatnya, banyak korban berjatuhan dari kedua kubu. Ada yang luka-luka dan gak sedikit juga yang meninggal dunia. Sungguh menyedihkan. Supri dan Mariono sebagai pemimpin perlawanan juga ikut tewas mengenaskan. Yang membuatnya semakin menyedihkan, beredar kabar kalau sebelum meninggal, mereka dipaksa untuk menggali liang kuburnya sendiri. Selain Supri dan Mariono, banyak korban berkelahian yang dikubur di sekitar desa, tanpa tahu letak pastinya. Tapi, ada juga yang dimakamkan dengan layak di pemakaman umum. Perkelahian masal itu merupakan tragedi. Bisa dibilang bencana yang benar terjadi. Tangis sedih warga yang tersisa pecah terdengar di dalam kelab. Seisi desa berduka. Semuanya termasuk penghuni salah satu rumah di satu sudut sunyinya. Iya, nenek Sarmi tertunduk lesu di dalam rumah. Tangisnya gak bersuara. duka terdalam merambah menusuk jiwa tatkala mendengar kabar kalau yudar termasuk satu di antara korban yang meninggal dunia. Nenek Sarmi kehilangan cucuk sayangannya. Dia kehilangan satu-satunya orang tersisa yang menemani hidupnya. Gak ada kata atau kalimat yang dapat menggambarkan kesedihannya. guratan wajah lelahnya bercampur pedih remuk rendam hanya menyisakan hembusan nafas sesak di dada. Almarhum yudar dimakamkan di pemakaman umum yang ada di dalam desa Sindang Hulu bersama dengan para korban meninggal lainnya. Beberapa minggu setelahnya desa Sindang Hulu sudah benar-benar tergusur. Hampir seluruh warganya pergi meninggalkan rumahnya untuk menuju tempat baru. Hampir ya hampir karena ternyata gak semua warga pergi meninggalkan desa. Perusahaan perkebunan pada akhirnya melunak. Mereka mengizinkan beberapa warga yang gak mau pindah untuk tetap menempati rumahnya. Nenek Sarmi adalah salah satunya. Sepeninggal yudar nenek Sarmi benar-benar sebatang karak. Gak ada keluarga atau kerabat. Gak ada tujuan mau kemana kalau memang harus pergi meninggalkan sindang hulu. Makanya nenek Sarmi memutuskan untuk gak pergi. Bersama dengan sebagian kecil penduduk lain. Kebetulan juga makam yudar yang berada di pemakaman desa gak ikut dipindahkan ke pemakaman baru. Entah apa sebabnya karena setelah tragedi perkelahian masal sebetulnya ada rencana dari perusahaan perkebunan dan warga untuk memindahkan area pemakaman ke lahan pemakaman baru yang letaknya di tengah-tengah hutan di luar desa. Namun seiring berjalannya waktu proses pemindahan itu gak selesai. Hanya sebagian makam saja yang dipindahkan sementara yang lain ditinggalkan. Entah apa sebabnya tapi proses pemindahan makam itu menjadi sebuah cerita yang masih akan terdengar di puluhan tahun kedepannya. Cukup banyak kuburan di pemakaman umum desa Sindang Hulu yang dipindahkan ke tempat baru. Awalnya karena gak mau membangun perkebunan karet di atas lahan pemakaman perusahaan mengejar target untuk memindahkan seluruh makam secepatnya. Maka dari itulah mereka melaksanakan pemindahan kuburan ke tempat baru secara maraton. Mulai dari pagi sampai terkadang hingga tengah malam. Dalam masa itu rombongan orang berbaris keluar masuk desa membawa keranda mayat jadi pemandangan biasa. Tapi ya itu tadi. Pada akhirnya tidak semua makam dipindahkan. Entah apa sebabnya perusahaan memutuskan untuk menghentikan kegiatan itu. Proses pemindahan makam menghasilkan cerita turun temurun. Pada masa-masa berikutnya penampakan penampakan seram serombongan orang membawa keranda mayat masih seringkali terlihat. Tengah malam menembus hutan dan perkebunan. Kembali ke Nenek Sarmi hidup terus berlanjut. Nenek Sarmi berusaha untuk menjalannya dengan semangat yang nyaris di titik nol beliau bertahan hidup seadanya semampunya. Kegiatan sehari-hari terus ia lakukan termasuk untuk mengunjungi makam yudar selalu setiap hari Nenek Sarmi datang untuk membersihkan menyapu makam yudar dengan sapu lidi suara sapuan sapu lidi selalu terdengar memecah sunyia desa ketika Nenek Sarmi sudah ada di pemakaman hal itu terus berlanjut hingga beberapa waktu ke depan hingga sekitar 2 tahun kemudian Nenek Sarmi jatuh sakit sakit yang gak tertolong lagi 2 tahun setelah kematian yudar akhirnya Nenek Sarmi meninggal dunia semakin kelam dan sepi saja desa sindang hulu perkebunan karet tahun 2008 gak mau lu jangan tinggalin gua sendirian gila aja di tengah kebun karet yang serem minta ampun gini lu malah mau pergi gak gak mau tapi kita harus cari giri friska kan gak jauh juga paling cuma 100 meter di belakang gak mau iman gua gak mau sendirian takut gua kalau mau kita jalan berdua tapi mau ngelangka aja lu susah banget mendingan duduk disini aja deh tunggu gua dateng syukur syukur kalau ketemu giri percakapan itu terjadi antara friska dan iman di satu tengah malam di tengah-tengah perkebunan karet dua dua mahasiswa asal Jakarta ini sedang duduk mengatur nafas di salah satu pohon karet di pinggir jalan setapak yang membelah perkebunan mereka kelelahan setelah sebelumnya mengalami peristua seram yang tidak pernah mereka duga sebelumnya lalu siapakah giri giri adalah salah satu dari mereka juga hanya saja giri terpisah ketika mereka semua lari menjauh dari keseraman yang terjadi sebelumnya itu iya man kaki gue kesel parah sakit banget friska meringis kesakitan makanya gue jalan sebentar ya takut ada apa-apa sama giri lo tunggu aja disini ucap iman gak mau jangan tinggalin gue please man friska merengah ketakutan nyaris menangis mendengar itu iman jadi gak tega meninggalkan teman perempuannya ini tapi di sisi lain dia juga khawatir memikirkan giri takut kenapa-napa yang ada iman cuma bisa berharap kalau giri akan baik-baik saja semoga dia hanya kesasar berlari beberapa arah sendirian kelamnya situasi dikarenakan hanya sedikit terduk cahaya langit yang bisa menyusup masuk di dalam perkebunan karet ini hanya menyisahkan gelap berbalut kabut tipis yang sudah muncul beberapa saat sebelumnya pemandangan terbatas gak mampu menembus sampai kejauhan udara sama sekali gak ada pergerakan statis entah karena masih ketakutan atau alasan lain tarikan nafas iman dan friska masih terasa sesak suara-suara serangga malam sesekali terdengar bersautan menjadikannya selah diantara sepi cekam belum ada sinyal juga sial sungut iman setelah sekali lagi melihat layar ponselnya di pedalaman gini lo berharap ada sinyal gitu man sambil meringis friska menjibir setelah kembali mengantongi ponsel iman melirik jam yang melingkar di tangan kirinya waktu sudah menunjukkan hampir pukul satu lewat tengah malam percakapan cuma seperti itu hanya obrolan pendek dengan volume rendah nyaris berpisik dalam kepala mereka berdua isinya hanya kecamuk banyak pertanyaan berbalut cemas lebih banyak dia memonopoli sambil terus memperhatikan sekeliling yang sepinya mengurat sampai hati di tengah keterbatasan pandangan karena adanya kabut tipis indera pendengaran otomatis jadi menajak setiap ada suara sekecil apapun hampir pasti terdengar setiap ada suara yang muncul mata iman dan friska langsung mengarah ke sumbernya sungguh kungkungan cekam perkebunan karet ini meruntukkan nyali seramnya menyentuh urat nadi lalu tiba-tiba friska dan iman mendengar sesuatu ada suara di kejauhan kayak ada yang lagi lah hariman bisik friska iman diam gak menjawab tapi apa yang friska bilang memang benar suara itu terdengar seperti langkah orang yang sedang berlari mereka berdua lalu sama-sama berusaha mencari sumber suara menembus gelap dan kabut tipis cukup lama suara langkah kaki itu terdengar awalnya seperti di kejauhan sampai lama-kelamaan semakin dekat tapi tetap saja belum kelihatan sang empunya itu man akhirnya friska bersuara sambil tangannya menunjuk ke salah satu arah di depan kemudian iman berusaha mencari apa yang friska maksudkan itu man ada orang kemetar bisik friska masih dengan posisi menunjuk lalu akhirnya iman bisa menangkap objek yang friska maksud benar ada seseorang yang sedang berlari tapi bukan mendekat dia berlari di setelah pembohonan karet dari bagian kanan perkebunan ke sebelah kiri orang ini berlari tidak terlalu cepat tapi kelihatan seperti sedang sangat ketakutan setelah sudah cukup jelas barulah mereka berdua baru sadar kalau ternyata yang sedang berlari itu adalah kiri itu kiri kak ayo kita kejar iman lalu langsung membombong friska membantunya melangkah perlahan setelah bangkit dari duduk perlahan mereka melangkah dalam gelap mengikuti kiri dari belakang pekat gelap malam ditambah balutan kabut membuat keduanya cukup susah mengimbangi kecepatan kiri membuat keduanya cukup susah mengimbangi kecepatan kiri posisi iman yang harus membombong friska yang kakinya terkilir juga menghambat pergerakan awalnya posisi kiri gak terlalu jauh lama-kelamaan makin berjarak lalu sesekali hilang tertutup kabut hingga akhirnya kiri benar-benar hilang dari pandangan walau sesekali suara langkah kakinya masih terdengar kiri gak kelihatan lagi man gak apa-apa kita terus ikutin arahnya aja gak ada pilihan lain friska mengikuti kemauan iman tergopo-gopo mereka terus melanjutkan langkah mengejar kiri selebihnya mereka berdua hanya mengandalkan intuisi dalam melangkah karena akhirnya suara langkah kaki kiri pun enggak terdengar lagi apalagi wujudnya lagi-lagi hening sepi jadi menyelimuti sama sekali gak ada percakapan friska dan iman terus melangkah pelan walau gak tahu arah tujuan tapi gak lama detik berikutnya iman menghentikan langkahnya otomatis friska juga ikut berhenti ada apa kenapa mereka berhenti ternyata ada pemandangan di beberapa belas meter di depan yang mengharuskan untuk henti langkah gak perlu ada perbincangan tapi pandangan sudah tertuju pada objek yang sama ada bangunan berbentuk rumah berdiri dalam kegelapan di ujung perkebunan karet posisi rumah ini agak menurun sehingga friska dan iman berposisi melihat dari tempat yang sedikit lebih tinggi rumah ini berdiri tanpa penerangan sama sekali gelapnya semakin runyam ditambah kabut yang sejak tadi malah makin menebak pemandangan horror klasik friska dan iman memandangnya dengan nafas yang sesekali tertahan sungguh menyeramkan suasana makin mencekam ketika suara serangga yang tadinya bersautan tiba-tiba menghilang udara yang tadinya sama sekali gak bergerak mendadak mulai ada sepoi angin bertiup suhu beranjak turun hingga perlahan dinginnya menembus pakaian kemudian tiba-tiba iman menarik friska bergeser mengajaknya untuk berposisi sembunyi dibalik salah satu pohon karet sambil pandangan masih terus ke arah rumah seram itu masih tanpa percakapan friska mau gak mau harus mengikuti kemana iman bergerak kenapa iman mengajak friska sembunyi dibalik pohon karena ternyata iman melihat sesuatu beberapa poludetik kemudian friska juga akhirnya melihat apa yang iman lihat sungguh pemandangan yang mengerikan di beberapa belas meter sebelah kanan rumah ternyata ada sosok misterius yang sedang bergerak perlahan menuju rumah itu yang membuatnya seram sosok ini bergeraknya bukan berjalan menapak tapi melayang beberapa sentimeter dari atas tanah sosok tinggi besar berbalut seperti jubah panjang berwarna gelap menyeramkan dia terus bergerak melayang mendekati rumah friska dan iman melihat itu semua sambil terus menahan nafas sebisa mungkin untuk gak bersuara sedikit pun iman ada giri kemetar suara friska berbisik ada giri dimana iman bertanya-tanya dalam hati mengerti kebingungan iman friska menjawab di teras man ternyata benar setelah iman memincingkan mata menajamkan pandangan akhirnya dia melihat apa yang friska maksud ada giri di teras rumah gelap itu giri terlihat sedang duduk dengan kedua tangan memeluk dua kakinya wajahnya menunduk berada di antara dua lutut giri seperti sedang menangis ketakutan sementara sosok menakutkan yang sejak tadi bergerak melayang mendekat tiba-tiba sudah berada persis di depan giri sosok seram ini berdiri diam sambil memperhatikan giri yang masih bergeming dengan posisi ketakutannya sungguh pemandangan yang sangat mengerikan Friska dan Iman hanya mampu memperhatikan dari kejauhan Friska menangis dalam diam Iman gak berani berbuat apa-apa cekamnya mematikan nyali di ingat kejauhan Terima kasih telah menonton!